World Water Forum ke-10 tahun 2024 telah usai dilaksanakan. Event ini tentu memberikan banyak manfaat terhadap Bali, terutama di dalam pengelolaan air ke depannya. World Wildlife Fund for Nature atau yang sekarang dikenal sebagai World Water Forum, WWF, adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang menangani masalah tentang konservasi, penelitian, dan restorasi lingkungan. Namun saat ini, sebagian besar tugas organisasi ini berfokus pada konservasi hutan, ekosistem air tawar, samudera, dan pantai. Menurut Akademisi IPUTU Sakabawalandre, dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah WWF ke-10 tahun 2024 karena Indonesia dinilai sudah berhasil melestarikan sumber daya alam yang dimiliki. Terlebih, Pulau Bali yang sudah terbiasa melaksanakan event-event bertarap internasional serta dianggap memiliki kearifan lokal yang sangat luar biasa dalam mengelola air. Dikatakan event WWF ini memberikan banyak manfaat bagi Bali diantaranya meningkatkan branding di mata dunia, memberikan peluang kepada masyarakat untuk menyuarakan permasalahan terkait pengelolaan air, memberikan peluang kerjasama antara masyarakat dengan negara maju untuk pengelolaan air. Jadi forum ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan pengelolaan air. Forum ini memberikan peluang untuk kerjasama, kerjasama antara masyarakat kepada negara-negara maju untuk pengelolaan air. Dengan adanya WWF yang ada di Bali ini, Bali itu akan lebih dikenal lagi adat istiadatnya, tradisi, dan kearifan lokalnya. Sehingga tentu ini akan secara jelas langsung akan bisa memberikan efek ekonomi. Tentu itu kan berdampak terhadap ekonomi rakyat Bali dan kepada juga UKM Bali. Jadi ini sangat menguntungkan. Ditambahkan apa yang menjadi visi misi Gubernur Bali Wayang Koster, pada periode 2018-2023 yaitu Nangun Sat Kertiloka Bali, merupakan konsep membangun Bali untuk memelihara alam, manusia, adat, dan budaya Bali. Dari visi misi tersebut tertuang di dalamnya untuk menjaga danau dan laut. Tentu ini sangat sejalan dengan program-program dari World Water Forum. Jadi apa yang diprogramkan oleh Pak Koster itu, itu luar biasa. Pemahaman saya, saya pikir Pak Koster sebagai Gubernur ya, itu berpikirnya sangat visioner dia. Sangat visioner. Beliau sudah memikirkan jauh-jauh hari ya, bukan saja hitungan, bukan hitungan tahun, malah hitungannya 100 tahun. Beliau sudah meletakkan dasar-dasar pembangunan Bali 100 tahun ke depan. Tentu termasuk juga bagaimana mengelola air di Bali, agar air itu tetap lestari.